Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, 31 Mei, berjudul Hubungan dan Kedudukan Dua Bangsa. Hubungan bangsa Israel atau umat perjanjian lama dan orang percaya atau umat perjanjian baru, serta kedudukan mereka di hadapan Tuhan, serta perbedaannya, merupakan satu hal yang harus dipahami dengan tepat. Ketidakmampuan memahami hubungan atau relasi kedudukan mereka di hadapan Tuhan dan perbedaan di antara keduanya, sangat berpengaruh dalam kehidupan orang percaya. Bila salah memahami hal tersebut, seseorang juga akan gagal memahami hal perpuluhan dan persembahan. yang lain. Sebab biasanya orang Kristen, khususnya para pendeta atau pembicara, mencampur adukkan ayat-ayat firman Tuhan, yang khusus ditujukan bagi umat perjanjian lama, dengan ayat-ayat untuk umat perjanjian baru. Sebagai akibatnya terjadi kesalahan tafsir yang sangat fatal. Hal ini juga mengaburkan standar norma yang dikenakan bagi umat perjanjian baru, serta merusak pola berpikir umat perjanjian baru. Sehingga mengacaukan pula tujuan hidup umat perjanjian baru. Sudaraku, untuk menganalisa hubungan atau relasi kedudukan bangsa Israel dan umat perjanjian baru, serta perbedaan di antara keduanya, dibutuhkan kejujuran dan kecerdasan dalam memahami isi Alkitab. Harus diakui bahwa orang percaya adalah kelanjutan sejarah umat pilihan Allah, atau sejarah kerajaan Allah. Sejarah kerajaan Allah ini dimulai dari Abraham, kejadian pasal 12. Sebab sejak pemilihan Abraham sebagai umat pilihannya, yang kemudian hari mirip bapak orang percaya, Tuhan memfokuskan perhatian kepada suatu bangsa yang akan menggenapi rencananya. Yaitu keselamatan manusia di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya dalam pemanggilan Abraham, Tuhan menyatakan bahwa daripadanya dari Abraham, semua penduduk bumi ini akan diberkati, Sudaraku. Baik orang Yahudi maupun orang Kristen adalah sama-sama sebagai kekasih Tuhan. Sama-sama sebagai umat pilihan. Kedua-duanya dipanggil untuk menggenapi rencana Allah. Kalau bangsa Israel menggenapi rencana Allah dalam masa sebelum Mesias datang, tetapi umat perjanjian baru bertugas untuk menjadi umat yang memenuhi rencana Allah sebagai korpus delikti. Umat perjanjian baru bertugas untuk meneruskan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus sampai ke ujung bumi atau pelebaran kerajaan Allah. Orang Kristen juga disebut sebagai Israel Rohani. Tetapi apa bedanya kita dengan bangsa Israel Sarah Jasmani yang disebut sebagai orang Yahudi itu? Kita harus memandang Alkitab sebagai urut-urutan sejarah kerajaan Allah yang harus dikenali secara sistematis dan runtut. Kalau cara kita memandang Alkitab salah, maka kita juga gagal memandang dengan benar perbedaan antara umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru. Kenyataannya banyak orang Kristen yang menyamakan antara umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru. Mereka tidak mengerti perbedaan yang sangat prinsip. Dalam hal ini perpuluhan pun juga disamakan. Seakan-akan perpuluhan versi bangsa Israel juga bisa dikenalkan secara penuh dalam kehidupan orang Kristen di zaman perjanjian baru. Ini suatu kesalahan. Banyak pengajaran yang diambil dari perjanjian lama tanpa memverifikasi dengan ajaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi tidak dapat menerima Injil sebab terlalu kaku dan ketat dengan keberagamaan Yahudinya. Selanjutnya, bila seseorang mempelajari dan menggali perjanjian baru, maka tidaklah habis-habisnya kebenaran yang dapat diperoleh dari dalamnya. Yang membuat orang percaya menemukan dirinya sebagai umat pilihan yang setarat moralnya adalah Tuhan sendiri, itu perjanjian baru. Ini bukan berarti perjanjian lama tidak penting. Tetapi perjanjian lama bukan sebagai pusat kebenaran. Pusat kebenaran atau epicentrum kebenaran bagi umat perjanjian baru adalah Injil. 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 Banyak pendeta atau pembicara yang pandangannya memang dialaskan pada Alkitab. Tetapi tidak sampai kepada inti keselamatan dalam Yesus Kristus. Sehingga mereka gagal memahami kebenaran inti dari Injil. Termasuk di dalamnya memahami kebenaran mengenai perpuluhan dan persembahan lain. Sudaraku kalau kita konsekuen mengakui bahwa kekristenan bukanlah agama maka kita harus menghilangkan unsur-unsur agamani yang merusak kemurnian iman Kristen. Perpuluhan adalah praktek yang masing memiliki unsur keagamaan Yahudi. Menghilangkan unsur-unsur agamani ini bukan sesuatu yang mudah. Karena pola keberagamaan Kristen yang telah bertahun-tahun mengakar dalam kehidupan orang Kristen dan peta pikiran mengenai keimanan sudah terbentuk begitu kokoh. Tidak gampang ya. Kalau orang-orang Kristen yang sudah terbiasa hidup dalam unsur-unsur agamani dan mengakar dalam pikiran mereka tidak mudah untuk diubah. Apalagi pengajaran yang bisa mendatangkan uang seperti perpuluhan seperti persembahan buah surung dan lain sebagainya akan sulit diluruskan. Hal penting yang harus kita lakukan adalah tidak memandang kehidupan bangsa Israel sebagai standar hidup orang percaya. Untuk itu kita harus memandang Alkitab berjanjian lama dengan perspektif yang benar. Kita memperlakukan kita berjanjian lama sepantasnya atau pada proporsinya. Ayat-ayat dalam perjanjian lama harus dipahamis sesuai dengan konteksnya dan tidak mengambilnya secara mentah. Selama ini terdapat praktek suatu pandangan didasarkan hanya pada satu atau dua ayat Alkitab perjanjian lama mengenai perpuluhan dan dianggap benar atau sudah dianggap benar. Jadi selama ini terdapat praktek suatu pandangan didasarkan hanya pada satu ayat atau dua ayat dalam Alkitab perjanjian lama mengenai perpuluhan dan itu sudah dianggap benar. Nah, masalahnya bukan pada daerah-daerah ayat yang disusun untuk menjadi langgasan pandangannya. Tetapi apakah pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut sudah benar? Apakah benar-benar mempelajari konteks ayat tersebut? Latar belakangnya, makna orisinilnya, saudaraku. Apakah sudah dipahami bahasa aslinya dan lain sebagainya, saudaraku. Saudaraku, untuk menemukan pandangan teologi yang sesuai dengan Injil, Injil yang murni maksudnya, kita harus mendasarkan teologi, harus mendasarkan teologi kita pada karya keselamatan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus lah landasan atau dasar dari semua pandangan kita. Setiap pandangan teologi harus diverifikasi oleh karya keselamatan dalam Yesus Kristus dan harus diverifikasi oleh pengajaran Tuhan Yesus dalam Injil yang ditulis dalam perjanjian baru, saudara. Nah, ini yang harus kita pahami dengan tepat. Kalau cara kita memandang Alkitab sudah salah, maka kita juga gagal memandang dengan benar perbedaan antara umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru. Dan yang paling fatal adalah ketika kehidupan umat perjanjian lama dijadikan landasan dasar kehidupan umat perjanjian baru. Nah, ini sudah membahayakan, saudaraku. Keselamatan bisa tidak terrealisir, bisa tidak terwujud dalam kehidupan orang-orang Kristen yang mencoba untuk melandaskan pola dan karya hidupnya pada pola karya hidup umat perjanjian lama. Pola dan karya hidup kita harus berdasarkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sula kerasnya.